Kalau ada orang yang sudah mati kita tidak perlu mengungkit-ungkit kesalahannya Tidak perlu mengungkit-ungkit kesalahannya apalagi mencelah-celahnya Kecuali untuk pembelajaran Untuk pembelajaran bagi orang yang masih hidup sekarang ini Jangan sampai mengikuti kesalahan-kesalahan orang tersebut Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu taqallaha haqqa tukati wa la tumutunna illa wa antu muslimun Amma ba'du Jemaah salah subuh yang dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Malah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salah serta salam kita hadurkan kepada Nabi kita Muhammad Hadirin yang dirahmat oleh Allah Sebelum ini sudah saya sampaikan berkaitan dengan mendoakan kuburan orang yang kafir Rasulullah s.a.w. mendoakan kuburan orang kafir dengan laknat untuk mereka Mereka dilaknat bahwa mereka akan memasuki narakannya Allah subhanahu wa ta'ala Karena meninggal dalam keadaan belum beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan ketika ada orang yang mendengar ini Tau ini Rasulullah mendoakan seperti itu Karena dia takut khawatir masuk ke dalam narakannya Allah Lantas dia masuk Islam karena doa Rasulullah s.a.w. ini Selanjutnya masih ada tiga hadis pada buku ini berkaitan dengan jenazah Yang pertama adakah doa melewati kuburan Ini benih Abbas yang kala marah Rasulullah s.a.w. di kuburil Madinah Suatu kali Rasulullah s.a.w. melewati kuburan yang ada di kota Madinah Fa'akubala alihim biwajihihi Lantas Rasulullah menghadapkan wajah beliau kepada kuburan-kuburan tersebut Fa'akubala lantas Rasulullah s.a.w. bersabda Assalamualaikum ya ahlil kubur Keselamatan atas kalian wahai ahlil kubur Semoga Allah mengampuni kami dan begitu pula kalian Wa antum salafuna kalian orang yang pendahulu-pendahulu kami Dan kami pun juga akan menyusul Hadis ini diluatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Dilmidi Dan lafad ini milik Imam Dilmidi Dan beliau mengatakan bahwa hadis ini hadis yang agarib Yang asing Jalannya cuma satu saja Hadirin yang dirahmat oleh Allah Dulu pernah saya sampaikan berkaitan dengan seorang muslim Adabnya, akhlaknya ketika memasuki kuburan itu mengucapkan salam Dan selain itu tidak ada rasa takut Seorang muslim ketika melewati kuburan-kuburan Wujud kita sebagai orang beriman takutnya hanya kepada Allah s.w.t Ada pun kepada kuburan Tidak Rasulullah ajalkan untuk takut kepada kuburan Karena orang yang ada di situ sudah meninggal dunia semuanya Bahkan Rasulullah mengajarkannya Kalau melewati kuburan Rasulullah menduakan keselamatan untuk diri kita Dan penghuni kubur tersebut Memintakan ampun untuk diri kita sendiri Dan memintakan ampun untuk penghuni kubur tersebut Selain itu yang bagian akhir Rasulullah mengajarkan Kami pun juga akan mengikuti orang-orang yang sebelum kami Yang sudah meninggal Ya ini kita pun akan mati Jadi ketika kita lewat kuburan Itu yang kita ingat Kita pun juga akan mendapati hal yang seperti itu Maka dengan ini ketika kita mengingat seperti ini Maka kita akan mempersiapkan dengan amal-amal shali Sehingga kita tidak cuma memikirkan dunia Sebelum ini sudah saya sampaikan bahwa Salah satu manfaat kita berziarah kubur Mengingatkan kita kepada akhirat Mengingatkan kita kepada amalan yang harus kita siapkan Yang seperti apa untuk menghadapi kehidupan akhirat Jadi seperti itu Selanjutnya Janganlah kalian mencaci orang-orang yang sudah mati Sesungguhnya Karena mereka itu telah sampai kepada balasan Bagi apa saja yang telah mereka lakukan Selain itu Kalian bisa jadi Mengganggu dengan jajian itu Orang-orang yang masih hidup Pada sanat ini Yang bagian akhir tadi ada Hadis ini diriwati oleh Bukhari dan Nasai Ada pun Lafad bagian akhir itu Merupakan riwayat Yang disana ada perselisihan Hadirin yang dirahmat oleh Allah Jadi dari hadis ini kita tahu bahwa Kalau ada orang yang sudah mati Kita tidak perlu mengungkit-mungkit kesalahannya Tidak perlu mengungkit-mungkit kesalahannya Apalagi mencela-celaannya Kecuali Untuk pembelajaran Untuk pembelajaran bagi orang yang masih hidup sekarang ini Jangan sampai mengikuti Kesalahan-kesalahan orang tersebut Atau misalnya di dalam Al-Quran Ada cerita Firaun La'anatullah alaih Di dalam Al-Quran Ada ceritanya Abu Lahab Bahkan ada surat khusus untuk Abu Lahab Ejekan untuk Abu Lahab Yang biasa mengejek Rasulullah Ketika dia hidup Ketika dia memati Ada ayat untuk dia Mencela seperti itu Untuk pembelajaran bagi orang yang masih hidup Maka itu diperbolehkan Selain itu Di dalam Islam Di dalam Islam Hal yang buruk Itu memang harus dikatakan buruk Biar Tidak ditiru oleh orang-orang yang lain Hal yang buruk Misalnya Misalnya Orang kafir Dibilang kafir Hati sebelumnya sudah disampaikan Orang kafir Memang diperintahkan Untuk didoakan Akan masuk ke dalam neraka Memang seperti itu Jadi tidak terus dikatakan Oh dia non-muslim Biar tidak Tidak terlalu keras Sehingga Orang-orang kafir Ya tetap terus Seperti itu Kemarin sudah saya sampaikan Orang kafir Dikatakan kafir Bahkan nanti akan masuk ke dalam neraka Menyebabkan Dengan perkataan seperti ini Menyebabkan orang yang sebelumnya kafir Dia mau masuk Islam Begitu pula kata-kata yang lain Misalnya Mencuri Mencuri itu dikatakan Mengambil hak orang lain Ya mencuri namanya Jangan diganti kata korupsi Jadi maling ya tetap dikatakan maling Maling ayam dipukulin Seharusnya orang yang korupsi Ambil hak hartanya orang lain Ya bilang aja Dia itu maling Selesai Supaya apa Supaya Masyarakat yang lain Kalau mau Kalau melakukan hal seperti ini Itu sudah Ada efek jarahnya Bahwa dirinya itu Melakukan kesalahan Ya beda dengan zaman sekarang Orang yang melakukan kejelekan Orang yang melakukan kejelekan Mencuri korupsi Itu malah setelah Memakai rompi orang yang seperti itu Ya senyum aja Karena apa Karena korupsi itu Mengambil hak orang lain Tapi elekan Mungkin menurut mereka Seperti itu Na'udzubillah Misharidah Begitu pula pelajur Atau pezina Di dalam Al-Quran Gak ada Terus dikatakan Lebih lembut lagi Yaudah pezina Dikatakan pezina aja Selesai Pezina pelajur Atau yang lain sebagainya Udah Dikatakan seperti itu Yaudah Jangan diganti-ganti kalimatnya Ini untuk apa Untuk pembelajaran Buat kita Barangkali ada orang Yang hidup sezaman Dengan kita Dengar omongan kita Bahwa hal tersebut jelek Itu Dia tidak melakukannya Bukan malah harus diganti Kupu-kupu malam Jadi lebih Tersamarkan kejelekannya Begitu pula Contoh-contoh yang lain Masih banyak lagi Jangan sampai diubah Hal-hal yang sebenarnya jelek Bilang aja jelek Gak usah diganti Hal-hal yang Dengan kata-kata yang Lebih lembut Gak perlu seperti itu Karena Di dalam Islam Itu disampaikan Lebih jelas Supaya apa Pembelajaran Untuk kita semua Jangan sampai Di antara Kita Atau orang yang lain Mungkin Orang-orang yang mendengarkan Ceramah ini Atau orang-orang sekitar kita Yang kita tahu Itu ketika Melakukan hal tersebut Kita langsung Menegur dia Sehingga tidak Banyak maksiat Yang terjadi Di Dunia ini Satu hadis lagi Menyambung hubungan Dengan Mayin Barang siapa Yang senang Untuk menyambung Hubungan kerabat Menyambung Dengan Bapaknya Yang sudah Meninggal Di dalam Huburnya Jadi Bapak Sudah meninggal Kita ingin Baik kepada Bapak kita Caranya Gimana Falyasil Ikhwana Abihi Ba'dahu Hendaklah dia Menyambung Hubungan Kerabatnya Dengan Saudara-saudara Bapak kita Caranya Seperti itu Hadis ini Dirakan oleh Abu Ya'ala Dengan Sanat yang Sahih Hadirin yang Dirahmat oleh Allah Hadis ini Sudah Saya Sampaikan Di Kajian Hari Sabtu Malam Ahad Habis Maghrib Sampai Ishak Dalam Kitab Riyadu Salihin Ada juga Hadis Yang Seperti ini Intinya Sama Kita Berbuat Baik Kepada Orang Tua Kita Itu Enggak Cuman Ketika Orang Tua Kita Masih Hidup Bapak Kita Atau Ibu Kita Kita Berbakti Kepada Mereka Berbuat Baik Kepada Mereka Itu Sampai Mereka Matipun Kita Juga Bisa Berbuat Baik Kepada Mereka Yang Pertama Dengan Cara Mendoakan Sebanyak Mungkin Yang Selanjutnya Kita Menyambung Hubungan Kerabat Dengan Kerabat Tua Kita Di Hadis Yang Lain Pada Bapak Yang Sama Berkaitan Dengan Ini Gak Cuman Kerabat Saja Bahkan Teman Teman Orang Yang Kita Cintai Itu Kita Dekati Lagi Itu Cara Kita Berbuat Baik Kepada Orang Tua Kita Pasti Orang Tua Kita Senang Bila Mana Kita Tetap Menyambung Salam Silaturahim Dengan Keluarganya Orang Tua Kita Senang Bila Kita Masih Nyambung Dengan Teman Teman Orang Tua Kita Jadi Caranya Seperti Itu Jangan Sampai Kita Putus Selain 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 Kalau Kita Nyambung Dengan Kerabat Atau Nyambung Dengan Teman Teman Orang Tua Kita Itu Pasti Kita Akan Selalu Mengingatkan Kebaikan Kebaikan Yang Telah Dilakukan Oleh Mereka Selain Itu Kalau Sudah Diingatkan Kebaikan Kebaikan Itu Kita Pun Insyaallah Juga Akan Menilu Kebaikan Kebaikan Yang Sudah Mereka Lakukan Selain Itu Pembelajaran Supaya Jadi Muslim Yang Baik Terkadang Bisa Jadi Sudah Dicontohkan Oleh Orang Tua Kita Kalau Contoh Dari Rasulullah Sudah Memang Ada Seperti Itu Ada Hadis Ada Dalam Al-Quran Sudah Diceritakan Dalam Sejarah Nabi Sudah Diceritakan Tapi Bisa Jadi Kebaikan Kebaikan Rasulullah Itu Belum Belum 100% Kita Lihat Secara Secara Kasat Mata Itu Mungkin Cuma Cerita Saja Tapi Bahkan Bisa Jadi Itu Kebaikan Sudah Dilakukan Oleh Orang Tua Kita Kita Terlalu Jauh Contoh Rasulullah Rasulullah Kebaikannya Sangat Banyak Bisa Jadi Kebaikan Kebaikan Rasulullah Itu Sudah Sebagian Dilakukan Oleh Orang Tua Kita Dan Kebaikan Itu Belum Kita Lakukan Maka Dan Itu Dengan Ini Kita Menyambung Silaturahim Dengan Kerabat Orang Tua Menyambung Hubungan Dengan Teman-teman Orang Tua Kita Insyaallah Kita Kita Tahu Kebaikan Kebaikan Itu Yang Bisa Jadi Kebaikan Yang Ketika Orang Tua Kita Hidup Kita Tidak Tahu Dengan Sebab Kita Dekat Dengan Keluarga Dengan Teman Orang Tua Kita Jadi Tahu Kebaikan Apa Saja Yang Sudah Dilakukan Oleh Orang Tua Dan Tentunya Bukan Untuk Berbangga Saja Bapak Kini Bapak Kini Tidak Pemuda Yang Hakiki Orang Yang Bagus Itu Adalah Bukan Orang Yang Ngatakan Bapak Kini Bapak Bapak Kepernah Melakukan Ini Bapak Kepernah Mengikuti Memiliki Andil Dalam Ini Dan Ini Bukan Seperti Itu Yang Dilakukan Oleh Pemuda Yang Baik Pemuda Yang Baik Itu Adalah Yang Mengatakan Saya Itu Seperti Ini Bapak Memang Muda Baik Saya Juga Harus Baik Juga Jadi Seperti Itu Dengan Harapan Kita Jadi Baik Dan Mengikuti Orang Orang Sebelum Kita Mengikuti Rasulullah Sallallahu Malayu Sallam Lebih Lebih Lagi Kalau Sekarang Kalau Tidak Bisa Mengikuti Rasulullah Tidak Bisa Melihat Secara Langsung Ya Baling Tidak Kita Ngikuti Ulama Kita Bagaimana Berinteraksi Di Dunia Ini Bagaimana Menjalani Hidup Di Dunia Ini Kita Jalankan Sesuai Dengan Seperti Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Dalam Sejarah Sejarah Beliau Dalam Tarikh Dalam Begitu Pula Contoh Dari Rasul Dari Ulama Ulama Sebelum Kita Ulama Ulama Salaf Kita Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Artinya Saya Mohon Maaf Wa Astagfirullah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah